Oke, Assalamualaikum Mas Bro Yo, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis Oke, kali ini kita bahas tentang toko bangunan lagi ya Mas Bro ya Ya, ini, tapi ya, ini berhubungan dengan toko yang lain gitu Nggak harus toko bangunan aja Ini Mas Bro, jadi kita harus perhatikan detail yang kecil Ya, detailnya kecil, kelihatannya remeh Tapi ini berpengaruh besar terhadap Apa namanya, masa depan atau kelangsungan hidup toko kita gitu Mas Bro ya Oke, kita kasih ilustrasi nih di toko kita ini Oke, jadi, gimana sih toko itu nanti Biar diminati pelanggan dan dianggap itu, apa namanya Rame gitu Mas Bro ya Apa kok rame Komplit, dan nanti akhirnya juga rame Oke Mas Bro, jadi gini ya Ini dia Mas Bro Ini pengalaman real ya Pengalaman kita sendiri Ini ya Ini adalah, apa namanya Jarum ya Jarum yang buat, apa namanya Jahit karung Wih, lihat ya Seperti ini ya Ini nggak di semua toko bangunan ada Mas Bro Ya, jadi Waktu itu pengalaman kita Detil-detil gini nih Ini kan barang yang nggak busuk ya Mas Bro ya Barang yang nggak busuk ya Stok-stok dikit nggak apa-apa Seperti ini Nanti kalau misalnya ada yang beli Mas Bro ya Jadi kemana ada yang beli Kalau misalnya nanti ada yang beli Dan ini juga udah ada yang beli ya Jadi gini Nanti toko kita akan dianggap Komplit Mas Bro Hanya dengan Bantuan si Ini doang ya Oh, di sana itu ada Penjahit karung Toko itu komplit gitu Jadi Jadi Mas Bro harus Harus sama namanya Perhatikan juga Detil-detil yang kecil Misalnya kalau misalnya Di toko bangunan kan Hitamnya banyak ya Mas Bro ya Jadi harus perhatikan Detil-detil yang kecil Seperti ini ya Kayak Ya mungkin Mas Bro Kalau udah buka toko bangunan Tahu ya Jadi stokin Dikit-dikit Hal-hal yang Kelihatannya nggak penting Seperti ini Nanti ini akan Membuat Apa namanya Persepsi masyarakat Atau persepsi konsumen Bahwa toko kita itu Rame Rame Komplit gitu Mas Bro ya Jadi nanti kalau toko bangunan Atau toko yang lain Anggeplah apa ATK segala macem Kalau dianggap komplit Itu mesti nanti Di tempat rujukan Mas Bro Seperti itu Jadi Apa namanya Teknik yang paling tepat Untuk promosi yang toko Itu Adalah Membuat persepsi Bahwa toko kita itu Lebih komplit Dari kompetitor Seperti itu Mas Bro Caranya ya Jadi ini Salah satu contoh aja Nanti Mas Bro bisa Kalau misalnya Mas Bro toko apa Misalnya ya Yang kompetitor kita kira-kira Nggak jual Mas Bro jual gitu Tapi yang masih ada hubungannya Dengan toko Mas Bro Kalau toko bangunan kan Masih ada hubungan dengan ini Seperti itu Mas Bro ya Jadi seperti itu ya Jadi kalau misalnya Sebisa mungkin Kita buat Toko kita itu Sekomplit mungkin Lebih dari kompetitor Kalau misalnya Mas Bro itu buka baru Buka baru Yang di Nggak jauh ada kompetitor Itu buat seperti itu Buat persepsi aja Persepsi masyarakat Walaupun sebenarnya Toko kita itu Itemnya lebih sedikit Dari kompetitor Tapi kita harus buat Persepsi Konsumen Bahwa toko kita itu Lebih komplit Ya dengan cara Komplitin detil-detil Kecil seperti ini Dan Cara penataan raknya Itu Dimaju-majuin Seperti itu Mas Bro ya Jadi dikelihatin Full gitu ya Walaupun Belakangnya Bolong-bolong Yang penting Yang kelihatan Dari konsumen depan Itu penuh Oke Seperti itu Mas Bro Informasi dari kita Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share Oke Mas Bro Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih